disini ada seperti ini nih ada fitur populer nah sedangkan kalau kita coba lihat ini kita coba lihat di Poco X3 Pro ini enggak ada tuh ya terbaru di game Genshin Impact ya Oh ternyata bisa temen-temen ya bisa sampai 60fps jadi tandanya security ini di Snapdragon Snapdragon 732G itu tidak ngelimit performa cuy kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta temen-temen di video kali ini disini saya coba tes ya update security versi terbaru versi 8.1.0 di Snapdragon 700 series ya tepatnya disini saya coba tes di Poco X3 NFC temen-temen ya Apakah dia juga ada perubahan di aplikasi security nya ya Apakah ada perbedaan dengan yang ada di Poco X3 Pro saya Oke langsung aja kita coba lihat dulu ini versinya ya kita coba review nah ini versinya sudah di 8.1.0 ekor 1.1 temen-temen Oke kemudian disini kita coba lihat masuk ke dalam keamanannya kita coba lihat Oke nah disini ada yang beda temen-temen ya kalau di Poco X3 NFC disini ada seperti ini nih ada fitur populer Nah sedangkan kalau kita coba lihat ini kita coba lihat di Poco X3 Pro ini nggak ada tuh ya mungkin karena yang X3 Pro ini saya gunakan MIUI Global Mi ya nah MIUI Global Mi kalau yang ada di X3 NFC ini MIUI Indonesia atau MIUI ID cuy nah teman-teman nanti yang udah coba di smartphone apa aja Redmi Note ataupun di Mi bisa komen di kolom komentar tampilannya yang mana nih yang kiri apa yang yang kanan gitu ya nanti teman-teman bisa komentar aja oke nah kalau kita coba klik disini ya teman-teman contoh ini monitor network connection speed nggak klik dia akan diarahkan langsung ke sini gitu ya itu semacam kayak petunjuk gitu teman-teman kemudian kalau bisa blok kals meseja yang ini kita klik di juga akan mengarahkan ke daftar blokir kemudian kalau kita coba ini juga sama tuh gitu ya kalau kita coba ini di sini juga sama nah gitu teman-teman ya Nah sekarang disini kita akan coba lihat ini ada fitur apa aja game Turbo aplikasi ganda kemudian peringatan gempa ada di sini ya teman-teman ya jadi perbedaannya seperti itu kalau kita coba lihat masuk di dalam pengaturan sama karena dia ini sudah di MIUI 14 jadi disini enggak ada lagi fitur spesial sudah masuk ke setelan tambahan ya seperti ini speknya sama dengan X3 Pro gitu ya teman-teman nanti dicek aja dia di smartphone yang lain di fitur spesialnya ada apa aja kalau lampu LED memang sih di sini ya untuk X3 NFC dan X3 Pro itu ada notifikasi LED cuman yang warna putih aja cuy gitu ya kalau misalkan nemu disini teman-teman ada kedip-kedip Nah itu bukan LED notification itu adalah sensor proximity teman-teman ya Oke bilang ada ada yang ngetanya Bang itu kok kedip-kedip bagus itunya gimana caranya itu mau otomatis itu mah sensor aja kalau dilihat dari di kamera memang seperti itu kalau dengan mata telanjang dia nggak kelihatan gitu ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat untuk game boosternya ya kita langsung aja masuk ke dalam game booster di dalam game booster di sini ha sama aja ya sama aja nggak ada perbedaan dari segi tampilannya seperti ini cuy kemudian untuk di customnya dia aman stabil enggak hilang dia permanen di X3 NFC ya untuk GPU settingnya seperti ini dan kalau kita coba lihat di setel tambahannya seperti ini ya ini sama persis dengan yang ada di X3 Pro ya Nah ini visual yang ditingkatkan itu sama aja kayak filter warna yang ada di bila sisi game boosternya ketika bermain game ya nanti kita coba lihat teman-teman di tes gamingnya gitu ya Oke mungkin cukup jelas di sini ya nanti kita langsung aja tes masuk ke dalam game ya nanti saya coba tiga game ini ya ada Genshin Impact ada Undown dan juga ada Mobile Legends gimana nanti game performanya teman-teman di Genshin Impact ya apakah di limit atau tidak performanya di Snapdragon 700 series cuy Oke itu aja langsung aja nanti masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke Oke guys di sini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya di sini saya coba tes di Snapdragon 732G teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk fps nya pada saat diam seperti ini dia bisa dapat di berapa nih 55 fps ya kita nggak tahu nih kalau misalkan kita coba masuk ke dalam pengaturan masuk ke dalam setting apakah dia bisa 60 fps Oh ternyata bisa teman-teman ya bisa sampai 60 fps jadi tandanya security ini di Snapdragon 732G itu tidak ngelimit performa cuy atau di seri 700an atau di bawahnya bisa dicoba ya Oke ini untuk di Genshin Impact ya aman nih kemudian kalau kita coba lihat untuk dibilang sisinya seperti ini untuk di bagian tampilan lainnya pengubah suara kita coba tes ya pengubah suara ya Oke sebelumnya belum kita coba tes pengubah suaranya kita izinkan dulu buka lagi kemudian ke sini kita coba suara robot ya kita kencengin Oke kita coba robot ya 3 2 1 tes di sini saya sedang mencoba tes security terbaru di game Genshin Impact ya oke ya sip temen-temen ya jadi suara tuh voice change nya mantep nih aman ya Nah oke kalau performance ya seperti ini temen-temen ya sebaiknya gunakan fun cooler juga di sini kalau kita kita coba lihat temen-temen di power meter dia itu kedeteksi 49 koma derajat Celcius ya Nah ini suhunya cuy Nah gitu ya itu suhu real CPU kayaknya ya oke nah ini temen-temen ya ini saya coba tes di Genshin Impact kita coba di game selanjutnya ya Oke Oke di sini saya sudah masuk di dalam game undown ya game terbaru saya coba tes di security 8.1.0 di sini saya tidak gunakan fitur percepat ya komentar diaktifkan kecerahan ini kita tinggal diatur aja di sini kita bisa mendapatkan fps di 59 dan ya 57 fps cuy ini udah enak banget ya tuh ini di Snapdragon 732G ya 700 series nih aman cuy biis enak ya lebih stabil sekarang ternyata ya temen-temen ya tuh ya 50-an fps 59 ya 60 fps enak nih kalau kita coba lihat settingannya di sini saya gunakan settingan seperti ini cuy nah ya untuk di kualitas teksturnya super cepat ya kemudian untuk frame rate nya saya gunakan sangat tinggi dan disini nah dan di sini teman-teman bisa lihat ya untuk suhunya nih dia mulai naik lagi ke 50 ya ini juga saya sudah menggunakan bantuan dari fun cooler jadi sebaiknya pakai ya teman-teman karena game ini juga termasuk game yang cukup menguras baterai dan ya panas pasti teman-teman karena kualitas grafisnya yang bagus banget gitu ya Oke teman-teman ya ini untuk di game and down ya seperti ini nah ya gimana temen-temen nih bisa dicoba aja ya untuk security nya kalau masih oke banget sih ini ya nanti di akhir saya akan coba perlihatkan untuk Joyose dan juga plugin layanan sistem yang dipakai saat ini ya kalau nggak salah masih ini belum pakai yang 45 dan belum pakai Joyose yang 85 cuy gitu ya nanti kita coba lihat nah ini pas malam harinya seperti ini Oke transisi ke siang ke malam tadi sedikit ada starter ya itu hal yang wajar sih teman-teman Oke itu aja teman-teman ya kita coba di game selanjutnya ya Oke guys di sini kita sudah masuk di dalam game mobile Legends ya di sini fps saya setting di 90 fps ya teman-teman ya untuk settingannya kita coba lihat dulu nih bagaimana performanya kalau performanya sih masih stabil di 80-an ya 87 tuh teman-teman ya Oke untuk jaringannya sayangnya di sini masih nggak stabil ya ini jaringannya di pingnya 130 sama 200 yang merah jadi itu juga bisa terpengaruh cuy ya ke performa gamenya gitu jadi sedikit agak delay dan lain sebagainya ini karena jelek ini jaringannya bentar-bentar saya wifi-nya nya oke betul-betul kita coba gunakan Wi-Fi nya yang for 5G ya Oh nggak kayak detek ya cuy wah ini kayaknya lagi kurang bagus jaringannya ya ini lagi kurang bagus ini jaringannya nih orang-orang ważne 120 dia langsung naik di seratusan fps teman-teman tuh langsung di seratusan fps ya ini di Snapdragon ini di Snapdragon 732G oke sayang sekali ini jaringannya kurang stabil teman-teman ya oke jadi seperti itu ya yang penting disini fps nya bisa tembus di seratusan fps disini untuk di bagian game booster nya saya tidak aktifkan percepat ya dan juga saya tidak aktifkan filter warna ya nah seperti itu teman-teman oke itu aja ya mantep nih bisa dicoba lah nanti teman-teman bisa di cek aja di deskripsi kalau ingin coba ya ini kenapa ngelag-ngelag itu bang ya itu pinknya lihat pinknya merah cuy ini jaringannya disini lagi jelek nih tuh kadang 15 kadang 100 tuh gak stabil nah itu yang menyebabin si gamenya itu gak stabil cuy kadang delay dan lain sebagainya ya nah itu itu karena jaringan itu teman-teman oke gitu ya sip nih mantap nah oke teman-teman disini saya mau kasih lihat nih ya untuk joyose yang saya pakai versinya dia masih menggunakan 2.2.74 ya kemudian untuk plugin layanannya kita coba lihat dia masih pakai ekor 41 ya dan untuk security nya ini sudah security terbaru teman-teman ya 8.1.0 seperti itu ya mantep nih yang mau coba nanti langsung aja di cek di deskripsi teman-teman ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke 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 oke